Intro Pemisah dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Give. Hidup adalah hadiah, hidup adalah hadiah yang dari surga, hadiah yang menyenangkan. Oleh sebab itu saudara dan saya adalah orang-orang yang paling berbahagia yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Amin saudara. Kenapa ini sebut hadiah? Karena Bapak telah mengirimkan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mati menggantikan posisi saudara dan saya. Hmm luar biasa. Yang dosa, yang jahat, yang penyakit. Dia ambil di atas kayu salib. Kemudian dia memberikan divine exchange. Pertukaran ilahi. Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya? Hadiah. Hadiah apa? Keselamatan yang kekal. Kesehatan ilahi. Hadiah kehidupan dari surga untuk hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saya percaya kita adalah orang yang paling berbahagia. Dan Tuhan berikan kita kesempatan untuk membangun keluarga. Pas saya lagi ngomong topik keluarga saudara ya. Tuhan juga ingin saudara membangun hubungan keluarga di atas muka bumi ini dengan bahagia. Tuhan ingin keluarga saudara langgeng. Keluarga saudara bahagia. Jangan izinkan si iblis untuk mencuri kebahagiaan itu. Untuk itu saya percaya Tuhan mengirimkan kami. Nanti saya akan introduce pembicara tamu. Mengirimkan kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pewahyuan firman Tuhan. By the way saudara ini episode kita yang keempat. Jadi sekali lagi saya ingin perkenalkan pemirsa pendengar yang setia dengan Pastor Daud Putranto dari Manado. Beliau juga mengarang buku tentang pernikahan. Saya percaya kita tidak sabar lagi. Akan lanjutkan ke episode yang berikut ini. Pasud Daud, sekali lagi welcome to the studio. Ya, salam jumpa. Kita sudah tiga episode-nya ya. Bisa mengenai keluarga. Ini episode yang keempat. Bisa share kira-kira episode ini mau ngomong apa. Ya, kali ini kita akan bahas tentang prinsip dalam pernikahan, Pastor. Judulnya jangan ada kata saling. Oh, jangan ada kata saling. Judulnya mengagetkan, benar. Iya, mengagetkan. Coba, coba, coba. Apa yang ayah ini beritakan? Banyak-banyak pernikahan itu salah diidentifikasi. Karena pattern-nya salah, acuannya salah. Kalau kita mengacu episode 1, 2, 3 dan kita mengacu di Ephesus 5 ayat yang ke-32. Paulus berkata, rahasia ini besar yang aku maksudkan hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia hubungan suami istri besar? Itu aplikasi dari hubungan Kristus sama jemaat. Sekarang gampang saja, apakah dalam hubungan Kristus dan jemaat itu ada kata saling? Contoh kita sebutkan kata memberkati. Kristus memberkati kita. Apakah kita memberkati Kristus? Eh, di Alkitab ada lho. I bless, bless. Iya, tapi berkati kita dari mana? Dari Kristus kan? Oh iya, oh iya. Oh jadi supaya sudah, kita bisa memberkati karena kita terima terlebih dahulu. Iya, kita terima terlebih dahulu. Atau misalkan kata setia. Misalkan kita coba 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, kita itu berarti kan mempelai perempuan kita semua. Dia tetap setia. Wah repot kalau kita saling setia. Kalau saling setia, kita udah dicerai lama. Karena kita gak pernah setia. Saya gak tahu apakah Anda tadi pagi baca Alkitab. Minggu kemarin ibadah. Ada beberapa orang kisah ibadahnya 2 kali. Kayak kapal selam. Pasca muncul, nelem lagi, Natal muncul. 2 kali kayak kapal selam. Kalau ukuran tentang kesetiaan kita gak bisa. Kita hidup sampai hari ini karena kesetiaan Tuhan. Amin. Nah kalau sekarang you bilang jangan ada kata saling. Jadi yang Pak Sudha ini sampaikan apa? Nah jadi begini. Kata saling itu adalah sesuatu yang mengerusak, menghancurkan. Kenapa bisa? Karena kata saling itu membuat sesuatu itu bertumpu di dua pihak. Misalkan begini. Contoh saling mencintai. Saling setia. Saya setia kalau kamu setia. Di menado ada orang yang sebetulnya setia. Karena dia suaminya gak setia. Dia bilang begini. Kalau kamu bisa selingkuh, kenapa saya gak bisa selingkuh? Kalau kamu bisa gak menghormati keluarga saya, kenapa saya harus menghormati? Kan kita saling menghormati. Kenapa kata saling tidak bisa dipakai dalam hubungan pernikahan? Identitasnya kan beda Pak Sudha. Satu lover, satu believer. Itu di episode yang lalu kita ceritakan. Episode sebelumnya kita belajar. Jadi pernikahan Kristen itu dua hal yang penting. Yang suami cinta satu arah, yang istri percaya satu arah. Sekali lagi mungkin ada pemirsa yang tidak melihat episode sebelumnya. Pernikahan Kristen itu pernikahan antara seorang lover dan seorang believer. Seorang penyinta, pecinta dan seorang pemercaya. Bukan seseorang yang saling mencintai atau saling mempercayai. Saling itu adalah result. Nanti kita akan bahas begini. Tapi kan ada banyak kata saling di dalam Alkitab. Tapi sebelum kita ke situ, saya ingin menekankan bahwa kata saling itu merusak. Bagaimana cara merusak? Karena kata saling itu kayak timbangan, Pastor. Kayak timbangan. Misalkan kita, gak usah lah tentang suami istri. Kita misalkan kita bersahabat. Oke, Pastor. Saya, kita saling mendukung ya. Saya mendukung visinya, Pastor. Pastor dukung visi saya. Misalnya suatu saat, Pastor mendukung visi saya. Saya gak mendukung visinya, Pastor. Itu kalau enggak, wah, ngapain saya mendukung? Saya gak pernah didukung. Ini orang payah nih. Pahayah nih, gue udah korban banyak. Lu gak pernah korban sama gue. Jadi timbal balik. Nah, sekali lagi, ini cinta satu arah. Jadi kalau Anda seorang suami, cintai saja. Kalau Anda seorang istri, percayai saja. Cinta satu arah, bertemu dengan percaya satu arah. Kalau Anda mencintai seseorang, jangan mengharapkan orang itu mencintai Anda. Saya menyebutnya dengan cinta walaupun. Bukan cinta jikalau. Saya mencintaimu jikalau kamu mencintai saya. Wah, itu salah. Saya mencintai kamu, seperti Kristus, walaupun kamu gak mencintai saya. Aku tetap mau mati untuk kamu di kayu salib, meskipun aku tahu, mungkin kamu juga gak langsung percaya. Dan buktinya memang tidak semua orang mau percaya. That's right, itu cinta yang keren. Tapi tetap Bapak mengirimkan putranya ya. Iya. Dan kita perlu catat, Yesus itu mati untuk dosa dunia, bukan untuk dosa orang Kristen. Betul juga ya. Loh, bayangkan aku hanya mati. Untuk yang percaya saja ya. Ya enggak, gak usah ya. Berarti satu Yonis 2 E 2 menjadi batal. Makanya disebut satu arah tadi ya. Satu arah, cinta satu arah. Tuhan mengasihi kita satu arah. Iya, Tuhan mengasihi kita satu arah. Sudah masuk saling. Yang melihat bukan saya, bukan Pastor Kong, orang lain. Saya mengasihi Pastor Kong, walaupun Pastor Kong tidak mengasihi saya. Pastor Kong juga mengasihi saya, walaupun saya mungkin tidak mengasihi Pastor Kong. Karena sama-sama nothing tulus, saya mengasihi ajalah. Tapi itu kan gak mengasihi kamu, gak apa-apa. Saya gak minta imbalan. Itu sebabnya, kita mengasihi tanpa motivasi. Saya senang sekali dengan ayah di Yohanes. Kenapa Yesus dibenci tanpa alasan? Yohanes 6. Karena dia mengasihi orang tanpa alasan. Ketika kau mencintai yang sejati, cinta sejati itu gak perlu alasan. Cintai saja. Kenapa kau membelikan hadiah? Ya, karena ulang tahun ada Natal, ini ulang tahunmu. Ya, Anda bisa memberikan mencintai istri Anda. Tidak perlu nunggu momen-momen. Bisa setiap hari. Jadi, kata saling itu result. Bukan motif. Kalau saya mencintai, atau mengasihi, saya memaafkan lah. Kalau kamu maafin saya. Saya gak akan pernah memaafkan, Pastor. Nah, di dalam pernikahan itu bahaya. Oke, suami isi petengkar. Gue maafin. Tapi lo mesti maafin gue ya. Maka gak ada yang berkira. Karena kata saling itu second person. Begitu, Pastor. Pak Sudha tadi mention tentang itu, saya jadi ingat. Kalau saya boleh kasih kesaksian, saya praktekkan di keluarga saya itu, saya sama istri itu, karena kita tahu kasih Tuhan, jadi saya tidak perlu tunggu dia meminta maaf terlebih dahulu, baru saya minta maaf. Betul. Walaupun yang salah dia. Iya, betul. Demikian juga bagi dia terhadap saya. Sebaliknya. Dia sebaliknya sama. Jadi, karena pengertiannya satu arah tadi. Satu arah, satu arah. Iya. Makanya rahasia ini besar. Betul. Karena ini, hubungan keluarga ini seperti hubungan Kristus dengan cemaatnya. Iya. Kristus mengasih kita satu arah. Jadi, di dalam pola cara saya berpikir, dulu-dulu enggak begitu. Iya. Tapi setelah saya mendapatkan pewayuan itu, saya mengasih dia saja satu arah. Jadi, sudah bertobat sekarang. Sudah berubah ya. Perimetanmu ya. Satu arah. Iya ya. Kenapa saya bisa mengasih dia satu arah? Saya ingat, Tuhan mengasih saya satu arah. Satu arah. Betul. Sehingga orang lihat kita itu saling. padahal saya mengasih dia walaupun. Eh, walaupun bukan? Iya. Walaupun. Walaupun dia tidak mengasih. Tidak masalah. Wow. Betul. Jadi, kata saling itu result. Di finish line. Bukan di starting line. Saya akan mendukung kamu. Saya akan setia sama kamu. Oh, jikalau, jikalau begini. Enggak. Saya mencintai kamu walaupun. Wow. Makanya, Rasul Paulus tidak salah, saudara. Dia yang menulis tentang keluarga, padahal dia tidak punya pengalaman berkeluarga, tetapi dia memiliki pewahyuan. Pewahyuannya adalah hubungan keluarga seperti Kristus mengasih jemaatnya. Kristus melambangkan kita laki-laki, suami, mengasih istri kita satu arah. Sebagai istri, melambangkan jemaat, mempercayai Tuhan Yesus satu arah. Keren. Bisa lanjutkan lagi Pak Sudol. Ya, jadi kita tetap di prinsip pernikahan yang ini ya. Jangan ada kata saling. Ironisnya, semua pasangan muda-mudi yang sebelum menikah, selalu diberikan bimbingan, diberikan konseling dengan nasihat saling. Bahkan dikotbah pada waktu hari pernikahan, kalian harus saling setia. Saling komitmen. Kata saling itu membuat, seperti pernikahan itu, menjaga seimbang begini. Harus adil. Ya kalau saya setia, kamu setia dong. Akhirnya, akhirnya yang dengarnya bilang gini, lu gak setia, jangan sampai lu gak setia lu ya. Bahkan ada orang yang terpaksa setia, karena dia takut, kalau dia gak setia, suaminya gak setia. Bayangkan, kalau pernikahan itu horizontal, itu dijaga seimbangannya 50 tahun. Anda menjaga, bayangkan kalau ini kayak timbangan. Capek. Capek. Bahkan ada seorang suami, terus menerus mencintai istrinya, karena dia takut istrinya gak mencintai. Nah ini kan repot. Apalagi konselor-konselor kita perlu bermetanoia. Anda sebagai konselor Kristen, Anda bermetanoia bahwa, penikahan Kristen itu terjadi, lelaki, suami mencintai, istri mempercayai. Identitasnya berbeda. Bagaimana? Mungkin fungsinya bisa sama. Itu sebabnya, kata saling tidak pernah. Nah, kata saling ini kita ciptakan sebagai monster sebetulnya. Untuk menghancurkan. Saya dulu, yang tadi saya bilang kan, saya sempat 3 bulan pertama udah mau cerai sama istri saya. Jadi pemirsa yang belum mengikuti, saya ini seorang pendeta, istri saya seorang pendeta. 3 bulan pertama, itu saya udah mengeluarkan kata cerai. Kami berdua. Karena saya pikir begini, kalau saya mencintai kamu 100%, yuk cintain saya 100% dong. Gak adil. Kalau perlu 101%, kalau 100% ya? Kalau 100%? Nah, baru saya mengerti ternyata, cinta sejati itu gak adil. Ketika kita mencintai orang yang tidak mencintai kita, itu keren. Kalau Anda mengasihi orang yang mengasihi Anda, apa bedanya sama orang dunia? Yap, itu kata Tuhan Yesus. Itu kata Matius 5. Loh, apa bedanya? Kalian, kalau kalian hanya memberi kepada orang yang baik, kalau engkau berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, apa bedanya? Jadi pribadi Yesus gak membuat perbedaan, gak membuat differential point dalam hidup kita. Jadi pernikahan kisah itu cinta satu arah, percaya satu arah. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita satu arah. Betul. Coba kalau Tuhan Yesus mengasihi kita separuh arah. Separuh arah? Seperempat arah. Gak nyampe. Gak nyampe kita. Iya. Bayangkan kalau dari surga, dibuat amandemen. Misalkan hari ini. Oke, hari ini aku akan mengasihmu, kalau engkau juga mengasihi aku. Aduh, saya rasa berguguran ini. Kita semua berguguran. Ini yang rapture tinggal sedikit. Tidak ada yang qualified. Iya, betul. Tapi Tuhan membuat kita qualified, karena ada cinta satu arah. Kita diselamatkan oleh anugrah. Betul. Cinta dalam anugrah misal itu. Iya, luar biasa. Jadi makanya hubungan keluarga itu mesti mengenal prinsip Kristus sama jemaat. Dengan jemaat. Iya, prinsipnya. Hubungan saling ini adalah hubungan manusiawi. Dan hubungan manusiawi tidak akan langgeng. Betul, tidak akan langgeng. Makanya Rasul Paulus mengatakan hubungan manusiawi ini akan jalan kalau ada hubungan esensi yang penting. Esensi yang penting. Pengalaman suami istrinya akan terjadi bagus apabila mereka mengerti Efesus 5 yang you bacakan itu, bahwa semuanya itu adalah sebuah rahasia yang besar. Betul. Tetapi Rasul Paulus sedang berbicara hubungan antara Kristus dan jemaat. Wow, keren. Lebih tepatnya Rasul Paulus berbicara tentang hubungan Kristus dan jemaat yang diaplikasikan dalam hubungan suami istri. Keluarga. It means, kalau mau ngomong hubungan suami istri, itu second step. The first step-nya itu kita bahas dulu Kristus sama jemaat itu gimana. Nah, salah satu prinsip yang saya temukan itu saling. Oh, saya dibebaskan, Kadang-kadang kalau saling ini ya, kalau kita enggak, banyak orang ini menjaga keseimbangan loh. Jadi dia sama istrinya sendiri, sama suami istrinya hati-hati. Gue hati-hati deh ngelukain isi gue, takutnya dia bales lagi sama gue. Ini nikah atau kontra kerja? Iya. Ngomong-ngomong itu saya punya pengalaman. Oh gitu? Yang ini agak kurang bagus. Saya pernah perfeksionis, sehingga istri saya, pertama-tama istri saya harus jaga kata-kata supaya kadang ketemu orang perfeksionis ya. Dulu ya, dulu. Bukan sekarang ya. Dulu. Dulu. Dulu ya. Kalau perfeksionis ngatur kata-katanya harus tepat. Betul. Sehingga istri saya pernah ngomong, Kong, saya ini istri kamu atau karyawan kamu atau pembantu kamu. Kamu kan udah kenal saya apa adanya. Saya dari dulu ya begini. Saya memang kalau mau tambah lebih bagus bisa. Tetapi I am what I am at the grace of God. Wah benar juga ya. Saya disadari akan hal itu. Dia itu istri saya. Dia itu bukan karyawan saya, bukan pembantu saya. Jadi saya menerima dia apa adanya. Kamu menerima saya apa adanya, apa adanya enggak? Waktu dia ngomong begitu ya. Teng saja diberpikir. Emangnya gua udah sempurna. Enggak juga ya. Bagaimana kalau dia tidak terima saya apa adanya? Bagaimana kalau dia tidak mempercayai saya satu arah? Jadi bagus sekali ini. Jadi kita menerima pasangan kita apa adanya, bukan ada apanya. Bedanya apa itu ya? Ya kalau ada apanya ya. Kalau enggak ada apa-apanya ngapain diterima? Oh, kalau ada apanya, itu ada salingnya? Ada salingnya. Kalau you melakukan ini, saya pasti sayang sama kamu. Itu sebabnya, itu ada apanya ya? Ada apanya. Mending apa adanya. Apa adanya? Apa adanya? Tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi satu prinsip penting para pemirsa, Yesus mencintai hidupmu apa adanya, tapi Yesus tidak akan pernah menjadikan masa depanmu apa adanya. Dia selalu memberi masa depan yang terbaik. Amin. Jadi kata saling, saya sudah hampir semenjak buku Gerson Maris itu terbit, saya sudah hampir sekitar enam tahun ini keliling ya, sampai di Amerika, di Amerika, Turki, Israel. Saya selalu melihat hal yang sama. Pernikahan hancur itu bukan orang ketiga yang paling banyak. Karena kata saling. Saling itu membuat orang itu jantungan. Demanding. Iya. Membuat orang itu menuntut. Menuntut. Nih, gue sudah maafin lo nih. Udah tiga kali saya maafin. Iya, udah kalau tiga kali. Ayam belum merokok malah. Udah tiga kali. Lo kapan sih buat lo buat kapan? Lo mesti tahu dong. Seumur hidup ini saya gak pernah lukain kamu. Terus kamu. Masa kita harus saling melukai? Enggak juga. Harus saling setia, enggak juga. Karena saling itu horizontal. Pak Sudhat, saya ingat, tadi bilang gitu tiba-tiba saya ingat. Kata saling ini sebenarnya gini. saya ingin menempatkan you seperti saya. Yes. Nah, berarti saya ingin membuat you sama dengan saya. Padahal Tuhan ciptakan kita masing-masing unik, masing-masing kita sempurna dan baik di hadapannya. Iya. Kalau saya memasakkan kamu menjadi saya, ya ya itulah. Jadi kata saling itu tidak bisa dijadikan motif kita melakukan sesuatu. Saling itu produk, saling itu result. Result. Hasil. Saya mencintai isi saya bukan untuk supaya saya dicintai. Ya saya mencintai. Bagaimana kalau isinya gak mencintai? Gak masalah. Saya lover. Saya gak kekurangan cinta. Isi saya hanya percaya sama saya. Makanya saya mencintai fungsi saya dan dia mempercayai. Itu hal yang sangat-sangat mendasar. Sesimpel ini keindahan hubungan Kristus sama jemaat. Kita aja dipanggil cuma believer of God. Believer of God. Bagaimana kalau kita gagal mengasihi Tuhan? Ya pasti dikorasi lagi. Kamu percaya gak kalau Tuhan mengasihimu? Ketika Anda percaya akan pulih kasih Anda kepada Tuhan. Wow. Itulah keindahan dan kemuliaan betapa dalamnya hubungan Kristus dan jemaat. Christ and Church itu. Ya berarti sebenarnya tidak ada alasan suami untuk tidak mengasihi istrinya lagi ya. Iya sumbernya ada. Karena dia lover sih. Betul. Sumbernya dari Tuhan. Iya. Jadi dia tidak bergantung sumbernya dari orang lain. Iya. Betul. Dia tidak bergantung sumbernya dari alam ya dari manusia. Tapi bergantung dari Tuhan. Iya. Betul. Makanya dia lover. Orang tidak mengasihi dia dia tetap mengasihi. Dia mengasihi. Karena dia adalah kasih. Karena dia adalah kasih. Makanya dunia damai. Betul. Makanya keluarga jadi damai. Demikian juga istri. Iya. I trust you. Saya mempercaya kamu papi. Saya mempercaya kamu sayang. Iya. Dan percaya itu adalah sesuatu nature-nya dia yang Tuhan ceritakan. Nature-nya istri. Nature-nya istri ya. Seperti kita walaupun suami secara jasmania. Betul. kita adalah pengantin perempuan di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan. We always trust God. Kita selalu bersesama Tuhan. That's right. Betul. Kadang-kadang kita gak bisa pikirin. Karena ini terlalu IQ kita saya gak tahu IQ pasudot. Saya punya IQ terbatas untuk bisa mengerti Tuhan. Pengendalakan kisah itu melebihi 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 pengetahuan. Yaudah gak bisa dicapai dengan akal. Wow. Jadi kalau tidak kata saling berarti kata apa ya? Kalau kata saling itu berbahaya jadi mesti ganti apa dong ya? Sudara berdasarkan saya pasti ingin mendengar. Pak Sudaut. Kalau gak saling apa rahasianya kehidupan keluarga yang langgang bahagia dan dipulihkan? Iya. Kalau gak saling memang harus kembali ke hubungan kisah sama cemat. Identitas itu berbeda. Pernikiran itu lover sama believer. Suami mencintai istri mempercayai. Kalau Anda suami cintai saja. Jangan saling mencintai. Jadi cinta cintai saja. One way. Satu arah. Cinta satu arah. Kalau Anda istri percayai saja. Percaya satu arah. Percaya satu arah. Cinta satu arah. Percaya satu arah. Saya percaya kalau pernikahan Kristen ini bisa terjadi dalam cinta satu arah dan percaya satu arah. Wah dunia akan melihat kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus dan jemaat. Karena itu misteri yang diselidiki oleh nabi-nabi yang baru di zaman kita dibukakan. Mereka gak ngerti itu nabi-nabi perjanjian lama. Kemuliaan hubungan Kristus sama jemaat itu bertapa dalam. Apalagi kalau diaplikasikan rumah tangga. Maka rumah tangga Anda akan menjadi contoh menjadi telada menjadi dampak untuk kota. Harus dimulai dengan ini. Pernikahan Kristen itu harus berfokus pada Kristus. Christ center merit. Saya jadi ingat. Jadi waktu suami mengasih istri satu arah suami itu sedang mendemonstrasikan kasih Bapak yang satu arah kepada kita. Itulah bedanya dengan agamawi. Agamawi manusia mencoba cari Tuhan. Kekristenan Tuhan yang mencari manusia. Tuhan yang mengasih manusia satu arah. Agape love. Dan pada waktu istri percaya saja. Percaya saja walaupun suami itu kadang gak bisa dimengerti. Kadang-kadang istri saya juga gak bisa mengerti saya. Tapi dia percaya saya senang. Demikian juga itu adalah atau itu adalah sebuah gambaran. Semangat Tuhan percaya sama Tuhan. Walaupun firman Tuhan kadang gak make sense ya. Tidak sesuai dengan logika dan keadaan yang ada but we still believe God. Kita tetap percaya. Alasan kenapa Tuhan Yesus masuk hati kita karena dia ingin dipercayai. Kalau dia ingin dimengerti dan diselidiki dia akan masuk otak kita. Makanya saya doa sama orang ada lagu come into my heart into my heart bukan come into my mind my head my head gitu ya. Come into my heart. pada pemirsa Yesus tidak bisa dimengerti. Yesus tidak bisa dipahami. Tapi Yesus selalu bisa dipercayai. Amin. Kalau ketika Anda seorang istri berusaha mengerti suami Anda Anda akan stress. karena Anda diciptakan dengan identitas believer just believe with your heart maka Anda akan bisa menikmati itu. Jadi akhir kata saya ingin berkata bahwa ketika Anda menghapuskan kata saling itu jauh lebih indah. Dan result saling result ini sebagai hasil itu tetap terjadi. Saya mencintai istri saya istri saya mempercayai. Tetangga saya melihat kami saling mencintai. Padahal kami tidak saling mencintai. Menurut saya saya hanya mencintai saja. Istri saya hanya mempercayai saja. orang lain yang melihat salingnya itu. Saling itu berada di finish line bukan starting line. Starting line adalah Kristus. Satu arah. Satu arah. Satu arah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini saya sama Pak Sudol kita terima Tuhan Yesus. Akibatnya kita ingin menyembah dia. Akibatnya kita bilang I love you Lord. I love you Lord. Karena dicintai dulu. Itu adalah produk hasil akhir daripada dia yang mengambil inisiatif terlebih dahulu. Wah ini luar biasa. Pemirsa pendengar Anda diberkati Tuhan. Jadi suami mengambil inisiatif. Satu arah mengasih istri. Istri mengambil inisiatif. Percaya sama suaminya. Tuhan mengambil satu arah mengasih saudara dan saudara kemudian respon dengan believe God. Ini luar biasa. Pasu Daud sayang nih waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan lagi di episode yang berikut ya. Pemirsa pendengar yang setia kita kita sudah habis waktu kita. Nanti kita lanjutkan ke episode yang berikutnya. Tapi sebelum kita selesai Pasu Daud saya minta dong tolong doakan para pemirsa pendengar yang setia keluarga mereka. Ya baik kita akan berdoa. Bapak di surga terima kasih untuk episode yang keempat. Kami percaya roh hikmat pohoyan ada ketika para pemirsa boleh menonton siaran ini. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Kami percaya kata saling itu tidak akan menjadi momok lagi tapi menjadi result yang secara natural dihasilkan dalam pernikahan mereka. Suami mencintai saja istrinya. Istri mempercayai saja suaminya. Kami percaya tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan dan paksaan atas masing-masing suami mempunyai istri dan anugerahmu selalu menemukan memulihkan memerdekakan dan melanggengkan setiap pernikahan di mana mereka boleh menerima pewahyuan melalui program ini. Dalam nama Tuhan Yesus sesuatu yang baik pasti dan sudah terjadi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Pemirsa dan pendengar yang setia saya undur diri dari studio Pasur Kaun dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift. Nanti kita ketemu lagi di episode tentang keluarga di lain kesempatan. God bless you. Jesus love you. Ruh kudus selalu menyerbai saudara dan saya. Amin. Sampai jumpa. Amen. Terima kasih telah menonton